Jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia mencapai 391 kampus, sementara perguruan tinggi swasta jauh lebih banyak mencapai 4.268. Jumlah sekolah tinggi swasta jauh lebih banyak mencapai lebih dari 2.400. Namun kualitas perguruan tinggi dinilai masih kurang karena banyaknya aturan yang membatasi ruang gerak kampus. Ya ya sekolah tinggi banyak sekali swasta, tapi ya itu. Kualitasnya bagaimana nih mutunya? Kemudian pertanyaannya seperti itu. Nah tadi menjawab apa yang Mas Indra bilang. Nah ada 2 PR sebenarnya yang harus pemerintah jalankan sebelum blueprint ini di launching misalnya. Yang pertama adalah kurikulum dasarnya atau dari basicnya sebelum mencapai keperguruan tinggi. Yang kedua adalah soal guru dan dosen yang mendidik anak-anak. Oke baik, pertama adalah kualitas guru dulu. Jadi di LPTK ini kita sejak 3 tahun terakhir sudah melakukan namanya revitalisasi LPTK. Jadi itu dari mulai kurikulumnya itu sudah kita sesuaikan. Dan juga untuk gurunya itu disamping ada pendidikan profesi guru, ada uji kompetensi, dan itu disaring betul. Agar kualitas guru itu semakin terjamin. Nah kemudian memenuhi 4 kompetensi. Nah untuk dosen ini kita juga intervensi pemerintah ini sudah sangat luar biasa. Jadi kita dorong untuk melakukan tridharma, kita dorong sehingga di dalam bantuan pendidikan untuk PTNBH ataupun PTNBLHU melalui kontrak antara rektor dengan menteri itu ada target-target yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi misalnya tahun ini targetnya untuk mencapai dokter misalnya dosennya di PTN tersebut harus 80, besok harus meningkat 100 dan seterusnya. Dan intervensi pemerintah itu memang sudah sangat luar biasa. Jadi kemudian kalau kita lihat dari mulai pendidikan dasarnya, itu di Perkuan Tinggi sekarang sudah ada lembaga tes masuk Perkuan Tinggi yang terseleksi. Nah untuk penjaminan mutunya itu kita mulai dari inputnya kita seleksi, prosesnya pembelajarannya sampai outputnya. Jadi input, proses output itu dikontrol betul dengan quality assurance-nya. Jadi ini intervensi pemerintah, ini harapannya dulu tahun 2015-2016 itu adalah externally driven. Jadi masih ada intervensi pemerintah. Nah beberapa tahun ke depan itu adalah internally driven. Jadi mutu itu akan terbangun dengan sendirinya oleh individu-individu dosen itu sendiri di dalam. Sehingga dia terbangun, budaya mutunya terbangun. Tidak perlu lagi intervensi pemerintah, tapi dia bisa mengembangkan semuanya mengacu pada standar. Oke, cara meningkatkan mutu dosen itu kan salah satunya adalah mereka melakukan riset. Iya, betul sekali. Nah sementara kita juga tahu untuk riset ini biayanya juga terbatas nih Pak. Dan bahkan untuk pendidikan dosen pun mereka masih harus mencari-cari informasi terkait hal itu. Betul, betul. Nah sejauh mana ini dari pemerintah sendiri membantu dengan hal ini. Sementara mereka kadang-kadang juga kesulitan untuk mencari informasi dan biaya risetnya. Betul, betul. Jadi untuk dana riset itu sebetulnya sangat besar sekali ya. Sangat luar biasa diberikan baik oleh kementerian itu sendiri. Kalau dulu kementerian Ristek Dikti, sentara kementerian Dikbud sekarang. Dan juga melalui program Endowment Fund, LPDP. Itu memberikan dana riset yang luar biasa. Jadi itu konsep Mas Menteri sekarang adalah dosen penggerak. Dalam arti dosen ini memang harus menghasilkan satu inovasi yang berupa proposal yang bisa diajukan secara kompetitif. Sehingga dia bisa mengajukan atau mendapatkan grand biaya siswa baik oleh pemerintah, oleh LPDP, atau oleh lembaga-lembaga asing. Dan itu terbuka secara kompetitif diberikan. Jadi terbuka sehingga dosen itu tentunya bisa harus bisa mendapatkan grand riset dengan kompetensinya, dengan sesuai bidangnya. Sehingga bisa membina, mengajak peneliti-peneliti muda dalam hal ini adalah mahasiswa atau bimbingannya untuk melakukan riset yang baik. Jadi terbuka. Sangat terbuka. Oke. Ini menarik Mas Indra ketika misalnya sekarang semua sudah lebih open-minded untuk melihat hal ini. Tapi kalau kita bicara research and development, seringkali ini hanya seperti di atas kertas misalnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya, para mahasiswa ataupun dosen juga sering sekali kesulitan dengan dan terbentur administrasi serta birokrasi. Menurut Anda seharusnya seperti apa? Sistem yang paling gampang, yang paling cepat, kemudian juga akhirnya kita bisa meningkatkan daya saing dengan sama seperti negara lain? Stephen Coffey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People mengatakan, kalau kita mau melakukan sesuatu yang efektif harus mulai dari targetnya. Begin with an in mind. Tujuannya apa sih? Nah kita sudah jelas target yang dicanangkan oleh Pak Presiden, yaitu 2045 Indonesia harus berada di nomor lima kekuatan ekonomi dunia. Ya kan? Nah harusnya dibuat sebuah blueprint, bagaimana 2045 kita sampai situ sekarang ditarik? Sampai 2020 kita posisi mana? Nah disitulah dibuat planningnya. Kalau bahasanya Mas Menteri dibuat algoritmanya, kalau didigitalkan begitu. Gimana caranya mencapai itu? Nah itu selama kita nggak punya. Kita nggak punya yang namanya blueprint. Kita nggak punya grand design. Kita tidak punya algoritma tadi. Yang ada adalah rutinitas. Dari tahun ke tahun programnya copy-paste, 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 terus yang cuma ditambah, 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 ditambah. Tapi juga nggak pernah dievaluasi. Sampai mana hasilnya, apa, kan begitu. Jadi nanti kalau itu kan ketahuan kita mau buatnya seperti apa, sehingga tadi kalau kita bicara pembiayaan pun, kita sudah berani mengatakan ini tidak mungkin di handle oleh pemerintah. Nah APBN kita nggak kuat, APBD kita nggak kuat, berarti konsepnya harus PPP. Public-private partnership, kan begitu. Itu harus dibuat bagian mungkin dari Omnibus Law atau dari Undang-Undang Sik Stiknas. Ini memang untuk pendidikan yang menghasilkan SDM 2045 seperti ini, nggak bisa pemerintah sendiri. Harus PPP. Ya kan, nah termasuk kita bicara di luar negeri, yang namanya riset itu justru lebih banyak pembiayanya adalah dari industri. Buat mereka lebih murah, lebih efektif memberikan grant ke universitas untuk melakukan riset terhadap produk mereka, daripada mereka melakukan riset sendiri, kan begitu. Nah kalau di sini kebalik, gitu loh. Mereka lebih percaya risetnya sendiri daripada di ini. Jadi itu yang harus kita benahi, ya kan. Karena mungkin ya dari sisi SDM-nya, dari sisi regulasinya, dari banyak hal yang... Jadi betul-betul terputus dunia pendidikan dan dunia industri itu terputus. Itu yang membuat sekarang, saya menyampaikan ke Mas Menteri waktu itu, tren dari BPS mengatakan, pengangguran itu trennya yang naik adalah justru mereka yang dari perguruan tinggi. Berarti apa yang disiapkan di perguruan tinggi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam industri saat ini. Oke, nah menjawab pertanyaan ini, Pak Aris gimana? Jadi begini, blueprint Mas Menteri kan sudah menyampaikan ya, blueprint itu dalam 6 bulan. Pada saat, jadi sekarang mungkin tinggal 5 bulan ya. Itu akan diselesaikan, blueprint untuk pendidikan dasar menengah. Pendidikan tinggi sudah finalisasi. Sehingga nanti harapannya dalam waktu beberapa bulan ke depan sudah ada blueprint pendidikan nasional. Ini yang sudah dijanjikan oleh Mas Menteri. Kemudian yang riset, ya riset itu sebenarnya kan ada riset terapan dan juga riset basic riset. Riset yang untuk dana pemerintah ini memang untuk pengembangan keilmuan. Ya, untuk membimbing mahasiswa, untuk menghasilkan publikasi internasional, untuk kenaikan pangkat, itu memang dana dari pemerintah. Nah, industri juga perannya cukup besar ya, khususnya untuk yang applied ya. Riset-riset terapan, itu sudah dilakukan kolaborasi cukup banyak. Jadi, sebetulnya intervensi pemerintah ini sudah luar biasa ya, baik negeri maupun swasta. Nah, apalagi sekarang ada lembaga layanan pendidikan tinggi yang merupakan kepanjangan dari kementerian. Ya, ada di wilayah 1 sampai 14, di mana L2 Dikti ini diberi peran yang sangat kuat untuk mengawal mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing. Baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, tugasnya sangat kuat di situ. Bahwa pemerintah memberi tugas, L2 Dikti harus memfasilitasi penjaminan mutu di perguruan tinggi di wilayahnya. Jadi, sebenarnya peran pemerintah sudah sangat kuat ya, untuk mengawal ya, untuk mencetak SDM yang unggul. Oke, peran pemerintah sudah kuat, tapi ternyata kita juga mungkin, atau kita lihat realisasinya sebenarnya seperti apa. Berarti kan tadi kata yang cukup menarik adalah bagaimana kolaborasinya sebenarnya di antara semuanya. Nah, kita akan membahasnya usai juga pemirsa taplah bersama kami. Terima kasih.